Kalian, mana? Selamat datang di pademukan kami, Kisana. Mungkin Kisana kadang perlu dengan saya. Silahkan, kita ngobrol di peranginan. Tidak usah. Aku mau tanya, apa sampean ketua orang Islam di sini? Kebetulan, saya yang dituakan di sini. Sampean bisa terbang seperti saya. Untuk apa? Manusia itu ditakdirkan untuk berjalan kaki. Itu kenapa sang pencipta tidak menaruhkan sayap di punggung kita. Loh, kalau sampean orang hebat, pasti bisa melayang. Walaupun tidak punya sayap. Contohnya, seperti saya tadi. Kamu bisa. Kisana keliru. Ilmu saya bukan mengajari orang untuk bisa terbang. Sebab kalau hanya untuk bisa terbang, kelelawar dan tawun yang tidak pernah belajar ilmu apapun, tentu terbangnya jauh lebih hebat daripada Kisana. Loh, kalau ilmu sampean tidak melebihi aku, kenapa banyak orang harus mempercayai ajaran baru yang kamu bawa itu? Banyak orang yang bangga dengan badannya. Orang tedas tapak palungi pande. Kebal. Padahal, gunung batu dan beliung pun cukup atos menahan senjata. Jadi? Ajaran yang saya bawa mengajak kita hidup lebih baik, lebih punya arti, daripada meniru kehebatan siluman atau binatang. Apa maksud, Zulan? Supaya kita mengenal hidup. Dari mana asal kita? Dan kemana kita pulang setelah kita mati? Kalau kita tahu tentang sangkan paraning itu mati, maka kita akan mengenal sang pencipta sejati. Maaf, Sunan. Saya belum mengerti apa yang disebut dengan sang pencipta sejati. Sang pencipta yang wujudnya tidak perlu kita cipta. Sang pencipta yang sudah ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Sang pencipta yang tetap langgang, meskipun alam ciptaannya ini sudah mati dan binasa. Karena semua benda, itu akan mati dan sirna. Begitu juga seisi dunia ini. Maafkan saya, Sunan. Sekarang saya baru mengakui kebenaran omongan sahabat-sahabat saya bahwa Sunan jauh lebih hebat dari saya. Tapi yang jelas, kisah anak jauh lebih sakti daripada saya. Boleh saya berguru pada Sunan? Saya ingin mendalami ajaran Sunan. Apa yang saya sampaikan, bukan ujar, ataupun ajaran saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran agama Islam yang saya pelajari. Kalau kisah anak ingin memperdalamnya, syaratnya kisah anak harus masuk Islam. Iya, iya saya mau masuk Islam. Tapi bagaimana caranya? Bersihkan dulu jasmanimu. Mandilah. Cuci badanmu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. supaya ilmu yang akan saya ajarkan akan masuk ke sanubarimu dengan lapang. Saya bersedia, Sunan. Saya bersedia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru sekali saya ke Kuta Raja Majapahit. Waktu masih kecil. Waktu itu saya takut kesasar. Jadi ya, cuma menunggu bareng dagangan ayah saja. Rumah saya tidak terlalu jauh dari pasar itu, Nini. Tapi, sekarang sudah hancur di perwak-perandakan pasukan keling. Kakak, kita kabur, Kak. ayo sama-sama. Ayo. 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 Nini sudah biasa hidup di kota ramai. Apa bisa betah di pedukuan kecil seperti ini? Dimanapun saya akan betah, yang penting tidak dalam kekuasaan keling. Terus terang, saya kagum melihat kerukunan orang-orang di sini. Ajaran agama kami memang begitu. Katakan jengsunan kali jaga, orang Islam yang satu dengan lainnya itu sama seperti satu tubuh. Kalau ada salah satu bagian yang sakit, maka yang lain pun ikut merasakannya. Bagus sekali. Itu ajaran dari sunan. Bukan. Itu ajaran dari nabi kami. Nabi adalah utusan Allah. Tuhan yang kami sembah. Beliau adalah manusia pilihan untuk menyampaikan agama yang menguji keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti buddha keutama? Atau nabi itu manusia setengah dewa? Nabi itu manusia biasa. Sama hanya seperti dengan kita. Yang menjadi perbedaan, dia memiliki sifat yang terjaga dari semua perbuatan buruk karena dia pilihan Tuhan. Saya tahu, Nini Kanti agak bingung untuk bisa mengerti ajaran Islam. Tapi kalau kita sudah lama bergaul, pasti juga akan mengerti. Walau karihal kafirun Ya ayuhal lazina amanu inna kathirun minal ahbari walruhban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!